Ibu Bapak dan Saudara-saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa dalam acara Sapaan Gembala. Saya Pendeta Emeritus Widih Darmawan dari GKI Sino di wilayah Jawa Tengah. Senang rasanya dapat ikut menyapa Anda dalam acara Sapaan Gembala ini. Tema rendungan kita pada hari Rabu tanggal 12 Mei ini adalah misteri jawaban doa yang didasarkan pada Injil Matius pasal 6 ayat 6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, menjelang tidur malam, seorang anak perempuan menaikkan doa kepada Tuhan. Dan pada akhir doanya, dia berkata, Dan untukku, beberapa pita merah, pita merah untuk rambutku. Saudara, permintaannya sangat sederhana. Namun, bagi anak perempuan ini, pita merah ini penting dan berharga sekali. Mengapa? Oleh karena pada waktu itu, di kotanya sedang tren bahwa anak-anak gadis mengenakan pita hiasan rambut mereka. Dan kalau Tuhan mengabulkan doa anak ini, maka dia akan dapat mengikuti tren yang sedang berlaku di kotanya. Dia akan menjadi anak yang lebih berbahagia. Saudara, penggalan kalimat doa tadi, didengar ayahnya tepat ketika sang ayah melongok ke dalam kamar untuk mengucapkan selamat malam kepada anaknya. Sang ayah tiba-tiba tersadar bahwa anak perempuannya ternyata tidak memiliki pita rambut. Sementara anak-anak gadis sebayanya memakai pita rambut untuk menghias rambut mereka. Doa anak perempuan yang disayanginya itu membuatnya ternyuh dan sekaligus menggerakannya untuk mencari pita rambut berwarna merah bagi anaknya itu. Namun usahanya tidak berhasil oleh karena semua toko sudah tutup pada waktu itu karena memang hari telah larut malam. Sang ayah terus mencari berkeliling kota untuk mendapatkan pita merah bagi anaknya. Namun usahanya sia-sia karena memang pada waktu itu semua toko sudah tutup. Menjelang fajar, dia kembali melongok ke dalam kamar anaknya. Dan alangkah terkejutnya dia ketika melihat di tempat tidur anaknya itu telah tergeletak beberapa pita merah yang cantik. Pita merah untuk rambut anaknya. Dan sang ayah ini tidak habis pikir Dari manakah datangnya pita merah itu? Dan dalam keheranannya dia pun berkata Seandainya aku hidup sampai seratus tahun pun aku takkan pernah tahu dari mana pita merah itu datang. Dalam bahasa aslinya Dia berkata If I live to be 100 I will never know from where Come the lovely scarlet ribbon Scarlet ribbon for her hair Saudara yang dikasih Tuhan Kisah itu tertulis dalam lagu Berjudul Scarlet ribbon Yang dinyanyikan Grup band The Cats Dan populer sekali pada tahun 1969 Dan mungkin Cukup banyak dari antara saudara Yang mengenal Laku itu Walaupun hanya sebuah cerita dalam lagu Namun yang apa yang dialami oleh anak perempuan itu Dalam doanya Mungkin juga mirip Atau bahkan sama Dengan salah satu atau beberapa pengalaman doa kita sendiri Tuhan menjawab doa kita Dan kita merasakan bahwa jawaban doa itu adalah sebuah keajaiban Saudara yang dikasih Tuhan Tentu saja tidak semua doa kita dikabulkan Tuhan Persis seperti yang kita inginkan Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh Di dalam kamar tertutup Pasti Tuhan Mendengarnya Dan pasti juga Tuhan akan membalasnya Seperti itulah yang dikatakan Dalam firman Tuhan Dalam Matius 6 Ayat 6 tadi Namun tidak tentu Bahwa jawaban Tuhan itu Seperti sebuah keajaiban Baik dari segi waktu Maupun bentuknya Tuhan Dapat berkenan mengabulkan doa kita Langsung Atau spontan Atau instan Namun dapat juga Memakan waktu lebih lama Tuhan juga dapat membalas doa kita Persis Seperti apa yang kita minta daripadanya Tetapi bisa pula berbeda Bentuknya Tuhan lebih tahu Ketimbang kita Kapan kita perlu sesuatu Dan juga bagaimana Wujudnya Karena itu Saudara-saudara sekalian Yang dikasih Tuhan Tetaplah berdoa Dan yakinlah Bahwa Bapak Mendengarkan doa Yang kita naikkan Dalam ruang tertutup Sesuai dengan firmannya Allah Bapak Akan membalas doa kita Bisa langsung Sepuntan Atau instan Tapi juga bisa Memakan waktu Yang lebih lama Sebelum Bapak Mengabulkannya Itu Misteri Akan tetapi Bagaimanapun Tuhan membalasnya Pasti Jawaban Tuhan itu Adalah yang terbaik Bagi kita Dia akan menjadikan Segala sesuatu Indah Pada waktunya Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan Betapa bersyukurnya Kami memiliki Engkau sebagai Bapak Dan sebagai Bapak yang baik Engkau selalu Mendengarkan Doa yang kami Panjatkan Kehadiratmu Karena itu Ajalah kami Untuk senantiasa Berdoa dengan Tekun Dan sungguh-sungguh Meyakini Bahwa Engkau akan Membalasnya Sesuai waktu Dan kasih Karniamu Yang sungguh-sungguh Akan menjadi Indah Dan ajaib Bagi kami semua Amin Yang sungguh-sungguh-sungguh